Hai hai teman-teman ketemu lagi dengan pegawai YouTube kali ini akan jalan-jalan bareng arek kudir ke Tumpak Sewu atau Coban Sewu ya ini karena terletak di perbatasan dua kabupaten yaitu Lumajang dan Malang orang Lumajang menyebutnya Tumpak Sewu dari desa Sidemulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan dari Ampelgading menyebutnya Kabupaten Malang itu menyebutnya Coban Sewu sebelum menikmati panorama Tumpak Sewu terlebih dahulu kita harus membeli tiket masuk untuk menuju ke titik panorama Tumpak Sewu seharga 5.000 rupiah per orang nih kemudian kita berjalan sekitar 500 meter menuju titik panorama Tumpak Sewu dari tiket masuk tadi dan inilah titik panorama Tumpak Sewu dimana kita bisa menikmati keindahan air tersebut dan terjun Tumpak Sewu dari desa Sidemulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang jadi view ini bisa kita menikmati dari Kabupaten Lumajang Tumpak Sewu dari desa Sidemulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang jadi Tumpak Sewu dari desa Sidemulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang jadi Tumpak Sewu dari desa Sidemulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang jadi dan ingat ya di titik ini kita hanya bisa menikmati Tumpak Sewu dari atas saja untuk lebih dekat atau kalau merasakan percikan airnya kita bisa turun tapi dengan jalan yang begitu agak ekstrim disarankan tidak bawa anak-anak berdiri tegang sembuhkan luka lanjutlah cinta sebarkanlah kita selamat menikmati tumpak tumpak Biarpun lapang, kering kerontang Biarpun lapang Tetaplah datang Sesampainya di bawah mendekati lokasi air terjun Tumpak Sewu Kita harus bayar lagi Rp10.000 per orang Ini katanya sih dari pihak pengelola yang Kabupaten Malang ini Dari pihak Kabupaten Malang ini menyebutnya dengan air terjun Coban Sewu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dan setelah puas menikmati keindahan Tumpak Sewu Kita langsung bergegas Melanjutkan perjalanan menuju Goa Tetes Yang terletak di sebelahnya Atau di balik Tumpak Sewu Jadi sekali jalan dapat dua tempat Yaitu Tumpak Sewu dan Goa Tetes Nanti sekalian kita naiknya lewat Goa Tetes Sampai jumpa di video selanjutnya di Goa Tetes See you